Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riantor MSI yang sudah hadir di studio Radio Pesona akan menyampaikan informasi tentang P3K nanti Selamat siang Pak Tri apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan Pesona Inspira seperti yang kita tahu Tahun ini pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali membuka pendaftaran Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya Betul ya Pak Pri untuk di tahun 2023 ini Nah mungkin bagi masyarakat yang belum tahu nih Pak Sebenarnya P3K itu apa bedanya sih dengan PNS seperti itu? Mohon kau bisa dijelaskan kembali Pak Tri Baik terima kasih Mbak Eka dan seluruh pendengar pesona yang berbahagia Izin karena saya nyampaikan beberapa hal ya Kayaknya informasi tentang apa itu P3K Karena ini barang baru sebetulnya Undang-undangnya sudah lama Undang-undang aparatur sipil negara Cuman implementasi di daerah ini baru beberapa 2-3 tahun terakhir ini Jadi kalau PNS itu relatif tetap kayak saya lah Yang selama ini dulu direkrut mulai dari proses awal Pendaftaran seperti biasa yang selama ini sudah tidak asing bagi kawan-kawan di tengah masyarakat Nah untuk P3K ini adalah Kakinya itu 2 jadi yang 1 Aparatur sipil negara itu kaki 1 PNS Kaki 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Oke Nah itu sistemnya kontrak Kontrak kerja Kalau di Wonosobo ya kontrak kerjanya Nanti tanda tangannya dengan Pak Sekda Meskipun dibawa kendali pejabat pembina kebekoan dalam hal ini Pak Bupati Oke Itu 5 tahunan Mbak kontrak kerjanya Oke berarti untuk di Wonosobo sendiri masih tergolong baru Baru 2 atau 3 tahun diterapkan P3K Seperti itu ya Pak ya Oke nah untuk tahun ini Lompongannya hanya P3K betul Pak Tri? Ya kebetulan memang formasi itu Kita usulkannya dulu tidak hanya P3K Termasuk PNS Semua kebijakan nasional yang ada di daerah hari ini memang P3K Jadi itu kabupaten semuanya P3K Oke baik seperti itu Nah ini sudah mulai dibukanya ini sejak tanggal 19 September Nah ini boleh sedikit dijelaskan waktunya untuk rekrutmen nanti Pak Tri? Sebetulnya kaitannya waktu di pengumuman sudah tampil lah kawan-kawan Barangkali sudah bisa simak Karena anak-anak sekarang atau kawan-kawan sekarang ini lebih paham Update ya Pak ya Belum pengumuman aja sudah hampir perasanya kayak udah tahu ya Ini ada yang daftar malah Oh gitu ya Kita cek itu sudah ada yang daftar tujuh uang atau berapa Nanti akan berakhir Kita itu sampai 1 Februari Oke Nah kali ini sudah mulai pengumuman, sudah mulai pendaftaran Hanya persoalan nanti pada guru ada ketentuan khusus Oke Kalau guru itu nanti dibuka di yang khusus itu 20 sampai 4 Oktober baru dibuka umum Nanti akan kami jelaskan umum yang khusus kayak apa Kalau ditanya, kalau enggak enggak kami jelaskan Oke nah seperti itu Nanti akan ada kriteria khusus dan juga umum ya Pak ya Tapi sebelum itu, kalau di tahun kemarin kan formasinya yang paling banyak lebih ke guru ya Pak ya Kalau untuk tahun ini ada beberapa formasi yang dibuka dan diperuntukannya untuk siapa saja nih Pak Jadi kalau guru meskipun sebetulnya kondisi real masih kurang ya di lapangan untuk mencukupi kebutuhan guru Kita paham betul, namun demikian kita hari ini sudah punya P3K itu hampir 2000 lebih Dan itu didominasi oleh guru dan rangking kedua kesehatan baru teknis Untuk tahun ini memang karena kondisi keterbatasan belanja pegawai Itu kita buka 340 terdiri dari guru itu 105 kemudian tenaga kesehatannya 66 Yang relatif banyak di tenaga teknis ini ada 169 Jadi kalau kita persentase tenaga teknisnya itu di angka 50% Kemudian gurunya 30, kesehatannya 20% Oke berarti untuk tahun ini paling banyaknya adalah ke tenaga teknis ya Pak ya Oke nah seperti itu Mungkin untuk persyaratan-persyaratan apakah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya Dan tadi Pak dijelaskan ada dua jalur Ada jalur khusus dan juga jalur umum yang sebagai salah satu persyaratan juga gitu ya Monggo bisa dijelaskan Kalau persyaratan hampir sama dengan kemarin lah mutatis mutandis Hanya pada mungkin persoalan usia juga sama Ada KTP, kualifikasi, kawan-kawan sudah paham itu Yang agak berbeda hari ini adalah kualifikasi kategori khusus dan kategori umum Jadi khusus itu yang kayak apa? Ini sudah ketentuan dari pusat Formasi yang dibuka berapapun di kabupaten kota maupun di incansi di daerah itu Maksimal harus mengakumundir 80% itu khusus Kemudian yang 20%nya yang umum Khusus itu adalah sebetulnya Karena melihat potensi non-aparatur sipil negara di masing-masing daerah relatif banyak Biar yang daftar itu orang daerah itu sendiri Karena kalau kemarin kan dibuka terbuka untuk umum Kawan-kawan yang non-ASN di Wonosobo Keserang dalam tanda kutip ya Berkompetisi positif Itu keserang dari pancar negara bisa temanggung bisa magelang Hari ini yang khusus itu orang yang berada hari ini menjadi tenaga non-ASN di kabupaten Wonosobo Tapi sudah dua tahun dia berturut-turut lamanya dia nendaftar khusus Keistimahan khusus itu bukan berarti orang wiata di badan kepegahan daerah lalu hanya nendaftar di BKD Khususnya khususnya khusus pemerintah kabupaten Jadi bisa nendaftar di OPD yang lain Cuma tidak boleh putus-putus dia wiatannya Dan keistimewaannya tidak ada ambang batas atau passing grade Contoh kalau pendaftarnya 5, formasinya 5 ya pasti keterima semua Sepanjang dia mengikuti ujian dan mendaftar Itu bedanya kalau umum enggak Kalau yang umum 20% itu bisa nih orang banjar negara temanggung atau mungkin Jakarta Daftar di Wonosobo gitu Dan pengalamannya pun di swasta juga boleh dia Saya punya pengalaman dua tahun di Jakarta istirahat Kemudian ini kebetulan pulang kampung di Wonosobo Mendaftar ini boleh Tapi mereka harus passing grade dan ada ketentuan-ketentuan Oke jadi seperti itu ya Nanti di webnya pada saat mendaftar nih Pak Sudah ada langsung dua jalur tersebut Dan harus memilih salah satu Tidak bisa keduanya gitu ya Pak Oke nah ini kenapa sih Pak ada itu ya Salah satunya tadi untuk menyerap tenaga-tenaga yang ada di Wonosobo Seperti itu Nah kalau sebenarnya nih Pak dari 340 yang sudah dibuka formasi Sebenarnya di pemerintah kabupaten Wonosobo ini Mengusulkannya nih sebanyak apa seperti itu Pak? Hampir rata-rata kita empat kali lipat dari yang Empat kali lipat Karena potensi kita secara obyektif Non-aparatur sipil negara di Kabupaten Wonosobo itu Meskipun ini bukan hanya kepegawaian ya Kepegawaian hanya ngurusi aparatur sipil negara Tapi kita juga harus melihat data basic yang ada Kurang lebih ada tiga ribunan lebih Non-aparatur sipil negara yang secara fakta bekerja di Wonosobo Baik belut mungkin guru Outsourcing itu sudah terkabar semua Jadi hari ini kalau 340 ini bisa terpenuhi Kita pun masih punya stok saudara-saudara kita yang belum teragumudir Masuk ke aparatur sipil negara khususnya di PTKK ini Oke nah kalau ditanya siapa saja yang boleh mendaftar ini Ada apa sih Pak Lowongan untuk mereka yang lulusan SMA atau tidak nih Pak? SMA ada cuma sangat terbatas informasi itu Karena memang di kebijakan nasional itu kategori SMA itu kategori pramu Jadi untuk pramu ini memang dibatasi Harapannya ke depan memang pekerjaan-pekerjaan yang relatif seperti itu Bisa di hire oleh mungkin dengan peralatan-peralatan lain Tidak harus menggunakan tenaga manusia seutuhnya Oke oke baik Kemudian untuk ini Pak tenaga teknis dan juga guru Nanti apakah ada ketentuan tertentu untuk yang bisa masuk ke khusus tadi Pak? Jadi kalau yang guru itu diurut memang yang P1 dulu Istilahnya sekarang bukan P1 kalau nanti istilah yang sekarang muncul Prioritas gitu pelamar prioritas Mereka diutamakan di Wonosobo kurang lebih masih ada 25 saudara-saudara kita yang belum masuk Jadi dia akan masuk ya tinggal antri Misalnya contoh di bahasa Inggris itu Formasinya kita dibuka empat Kawan-kawan di situ yang tersisa lulus kemarin aja melampaui dari empat Kan begitu Lalu bertanya kenapa enggak dibuka formasi lebih dari itu Layaw lawangannya sekolahnya ada yang empat Kalau dia dibuka enggak bisa ngajar Oke Karena SMP itu kan ada apa Ibu Sumpah Inggris itu kan ada di SMP Misalnya di empat ditambah lima yang satu nganggur ini enggak ngajar Maka ada kebijakan nasional Bagi teman-teman ini contoh satu kasus ya Guru SMP yang kemarin sudah lulus menjadi prioritas utama Tetapi formasi yang empat maka bisa digeser nanti secara aplikasi Kalau dia bersedia itu menjadi guru kelas Oke Oke baik seperti itu berarti nanti ada kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan Seperti itu ya Pak ya Oke ini kemudian ada juga sedikit saya baca Formasi untuk disabilitas nih Pak Trina Ini apakah hanya baru untuk ada di tahun ini atau di tahun-tahun sebelumnya sudah ada sebenarnya Pak? Sebelumnya di tahun kemarin sudah dan bahkan ada formasi yang tidak terisikan Saya berharap karena ini betul-betul berpihak kepada defable kami harap teman-teman yang memang masuk kriteria itu mendaftar lah Mendaftar ini kesempatan yang dibuka ada tujuh mungkin ada yang di wilayah kemudian ada di OPD Tahan pekerjaannya pun saya pikir masih terjangkau sesuai dengan tingkat defable-nya dia seperti apa Ini masih kategori ringan kok di level 2 kelihatannya begitu Oke ada tujuh formasi untuk disabilitas yang ada di Wonosobo seperti itu Nah apakah nanti kalau kosong nih Pak misalnya tidak ada yang mengisi itu apakah bisa diisi yang lain seperti itu? Ini pengennya gitu cuman ini formasi ini formasi leg spesialis ya jadi tidak bisa diisi orang lain Tidak tahu kalau nanti sudah pengumuman kosong lalu kami bersurat mungkin Pak Buati bersurat minta diisi orang lain dan diizinkan ya kami akan bersurat Tapi saya harap tujuhnya kalau bisa dipenuhi betul ini dari kawan-kawan defable Oke jadi ada kesempatan besar untuk mereka masuk menjadi ASN seperti itu ya Pak ya Oke kemudian jika di media sosial nih Pak sekarang banyak sekali beredar tentang bimbingan-bimbingan belajar untuk menuju ke ASN untuk menjadi ASN gitu Sebenarnya seberapa penting sih Pak para calon ASN ini untuk belajar apakah mereka harus sampai mengikuti bimbel-bimbel khusus untuk mengerjakan soal-soal yang apa namanya nanti di apa menjadi persyaratan seperti itu? Saya pikir di dunia manapun ya ketika kita mau berkompetisi apalagi yang dalam tataran akademik ya harus belajar Dan konsep belajar ini kan macam-macam ada yang mandiri kan banyak kawan-kawan sekarang juga buka soal latihan di Youtube dan sebagainya Cuman tidak begitu telaten juga ada strategi-strategi kunci dalam mengerjakan Ketika memang ada bimbel dan mereka mampu sampai kan tidak ada jeleknya ikuti aja itu ya memang risikonya jerbasuki mau beyo Kan tidak apa-apa loh belajar juga paling kelong berapa rupiah untuk ke depan yang lebih baik Sokor keangkat kalau belum keangkat mereka kan bisa punya pengalaman dari sisi ilmu ya Oke baik seperti itu jadi kuncinya tetap jangan lupa terus belajar karena kompetisinya tuh sangat ini ya pak krusial gitu ya pak ya Oke baik kita berkejari iklan terlebih dahulu bagi anda yang mau mengirimkan pertanyaan bisa di sms whatsapp ya Di 0823 2383 9996 dan dialog hari ini akan segera kembali saat lagi Baik peserta ini dispera masih di 92,1 FM radio pesena stasiun informasi terbaikmu Dan kita masih bersama Pak Triantoro Kepala Badan Kebegawaian daerah Kabupaten Wonosobo Kita masih membahas tentang menilai rekrutmen P3K pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 Sepertinya dari pembahasan kita tadi banyak dari teman-teman ataupun masyarakat Wonosobo yang atusias nih pak Banyak dari mereka yang mengirimkan pertanyaan juga akan kita baca dulu ya Selamat pagi mau bertanya nih pak Oh sebentar sebentar dari paling bawah dulu ya Oke Halo pak saya Nona SN Meritah Kabupaten Wonosobo yang ingin mendaftar P3K khusus Nah rencananya saya ingin mendaftar formasi Pernata Humas dengan kualifikasi D4 Broadcast Nah saya kuliah di sekolah Broadcast namun ijasa yang tertulis adalah D4 Penyiaran Apakah saya bisa mendaftar formasi tersebut pak? Karena Broadcast sendirikan bahasa Inggrisnya dari penyiaran Terima kasih monggo Pak Tri Ya terima kasih non SN yang anonim ya Terima kasih siapapun Pak Jendengan Saya ucapkan apresiasi sudah mengikuti acara ini Jadi begini kaitannya dengan linearitas atau kesesuaian pendidikan itu menjadi kata kunci Ketika khusus memang like spesialis Jadi pahamkan betul disitu Kalau memang pendidikannya itu yang kita tentukan khusus ya itu yang kita minta gitu Karena itu like spesialis Beda cerita kalau di umum gitu Kalau pendidikannya misalnya umum ekonomi misalnya gitu Nah ekonomi substansi apa saja dipersilakan Tapi kalau itu sudah menentukan ekonomi bisnis misalnya atau apa yang ada di dalamnya lebih spesifik ya Kita ikuti yang spesifik Jadi nampaknya tidak bisa disamakan kelihatannya ini Antara progresi dengan penyiaran Ya mohon maaf Tapi kalau penasarannya Banda Utar ya tidak apa-apa siapa tahu Nanti di dalam perkembangannya ada perkembangan lainnya Tapi yang selama ini terjadi kalau tidak linear betul Itu biasanya oleh BKN juga tidak diterima Oke walaupun hanya beda bahasa gitu ya Pak ya Tapi kembali lagi sesuai dengan peraturan Seperti itu Oke baik selanjutnya saya Bima Pak Selamat pagi Saya bekerja di kontraktor swasta di Wonosobo sudah 2 tahun Saya sudah kerja dari sebelum selesai kuliah dan sekarang sudah selesai kuliah Apakah saya bisa daftar P3K teknis Pak? Terus kalau bisa masuk di khusus atau umum ya Ngotan Terima kasih Mas Bima apresiasi Bedanya nih khusus sama umum Kalau khusus enggak bisa ya Tapi kalau di umum itu bisa Karena di umum itu ketentuannya lebih terbuka Di swasta pun boleh Bahkan kalau pun putus panjang akumulasinya masuk Boleh silahkan aja daftar Kuncinya Lokasi atau tempat yang untuk Wiata untuk honor itu adalah lembaga Institusi ya Nanti kita cek juga badan hukumnya Bukan perseorangan Misalnya praktek di instansi yang perorangan gitu Kontraktor perseorangan itu juga enggak bisa ya Pak Tapi kalau lembaga institusinya ada Berbadan hukum akan kita cek juga itu bisa Silahkan masuknya di umum Oke Seperti itu ya Mas Bima ya Semoga bisa menambah pengalaman Menambah wawasan maksudnya ya Oke kemudian Saya Susi Pak selama siang mau tanya Pak Apakah linier pendidikan dengan riwayat pekerjaan ini Sangat menentukan bagaimana jika terjadi perbedaan antara keduanya Pak Nah ini mungkin yang paling banyak ditanyakan Kan paling banyak problemnya dari masyarakat ya Mohonko Pak Oke Ini yang saya ikut prehatin memang dari kemarin Saya pernah usul ke pusat Bahkan dalam forum resmi Saya bersurat resmi Saya dalam hari ini adalah pemerintah kabupaten ya Sama turut Pak Bupati Pak pengalaman kemarin itu Pendaftar lebih banyak Cuma gagalnya hanya linearitas pengalaman gitu Ini saya tanya Kalau konsepnya ini memang pinginnya itu Ngetaskin non-ASN yang ada di Wonosopo menjadi ASN Logikanya pengalaman ini agak disampaikan sedikit dong Yang penting dia bekerja Nanti pengalaman kita bentuk setelah dia bekerja kan begitu Cuma faktanya kembali de yure Jadi kita de facto dengan yure berbeda kita patuh itu Ya sekarang kita lihat Linearitas pendidikan dengan pengalaman kunci Karena setelah saya dengar konsepnya begini Jadi harapannya Orang yang diterima ini tidak terlalu lama belajar Artinya apa? Pengalaman dia selama mengadih juga biar dipakai Kan gitu harapannya Maka pendidikan sama linearitas pengalaman menjadi connecting Dan pengalaman ini menjadi penentu Karena di pengumuman yang kita sampaikan Maka pilih Saya pendidikan A Kalau pengalamannya saya ini F Tidak masuk pendidikan A Pengalamannya A oke Karena yang sudah kita sampaikan di pengumuman itu Resume dari seluruh regulasi Setiap formasi berbeda-beda pengalaman yang dituntutkan oleh regulasi Ya semuanya sudah ada di pengumuman gitu ya Nanti bisa dibaca untuk apa yang akan dikerjakan dengan formasi itu Seperti itu Nah apakah nanti ke depan kemungkinan di tahun-tahun berikutnya Akan ada dihilangkan Ya mungkin dikesampingkan lah untuk pengalaman pekerjaan tadi Saya berharap itu Kalau saya konsep-konsep saya orang yang bekerja di Wonosobo Karena ini juga banyak sebetulnya kawan-kawan yang orang Wonosobo Lulusan perguruan tinggi negeri yang kapabel juga Tidak bisa masuk hari ini di PTGK Oke Kalau dia tidak bisa mengabdi di pemerintahan Sebenarnya kesempatan emas ini bagi yang sudah masuk di pemerintahan Belajar, patuhi ketentuan biar masuk Siapa tahu nanti tahun depan dibuka PTGK Tanpa pengalaman bekerja di pemerintah Kan lulusan perguruan tinggi semuanya akan masuk ke sana Maka ini kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Dan aturan PTGK ini Dari tahun ke tahun ada pembenahan-pembenahan Karena memang melihat kondisi real yang ada di lapangan Oke baik seperti itu ya untuk Pak Susi ya Terima kasih lanjut lagi Selamat siang Mbak Eka Siang juga saya dari Eli izin bertanya Pak Kedepannya apakah pemerintah kabupaten akan membuka lewangan PTGK terus setiap tahun Atau mungkin ada ASN PNS yang seperti tahun sebelumnya lagi Seperti itu ya Jadi kalau daerah ngusulkannya mesti tandem ya Jadi dua PNS sama PTGK Karena sekarang di undang-undang ASnya memang seperti itu Sekarang yang menjadi catatan kenapa untuk PNS tidak dilakukan di daerah Memang kondisi real konsep negara ini kan Harapannya untuk mengambil kawan-kawan non-ASN ini biar masuk Kalau itu pakai standarisasinya di PNS berarti terbuka untuk umum Kalau terbuka untuk umum berarti tingkat persawingannya akan lebih ketat Kan begitu Bukan berarti kawan-kawan yang non-ASN itu lalu tidak bisa masuk Enggak Non-ASN yang pintar-pintar juga banyak Nah ke depan kami tetap akan usulkan PNS dan PTGK Kalau formasinya kebijakan pusat masih PTGK kita ikuti PTGK Karena yang PNS ini kita juga dapat dropping dari ikatan dinas Jadi ada saya kerjasama perhubungan ini dengan STTD ya Ini kemarin sudah diturunkan ke perhubungan Kemudian kerjasama juga kita dengan STAN Itu sudah diturunkan STAN kurang lebih kalau tidak salah 8 atau 10 orang Yang ada di Wonosobo belum dari IPDN dan sebagainya Jika memang ini kami tetap usulkan terus Harapan kami di Wonosobo juga Kalau nanti PNS-nya habis isinya PTGK Walaupun konsep sebesarnya sebetulnya Grand design besar dari skala nasional yang saya tangkap itu Aparatur sipil negara ini 80% besok PTGK Kedepannya seperti itu yang PNS itu hanya 20% Cuman itu grand design ya Enggak tahu perjalanan waktu ini kan Dinamika penataan personil itu selalu fleksibel gitu Oke seperti itu Itu apakah ada alasan khusus Pak Dari formasi 80% PTGK 20%-nya PNS Atau memang ada ketentuan dari peraturan seperti itu Jadi alasan khususnya memang pemerintah pusat Dalam rakor-rakor yang saya ikuti itu Melihat memang potensi di daerah Dengan beberapa tahun tidak mengangkat PNS itu Sedangkan kebutuhan melayani masyarakat tinggi Maka mengambil tenaga-tenaga kualitas yang ada di daerah sekitar itu Termasuk penyerapan tenaga kerja Cuman setelah mereka masuk disini jumlahnya juga ribuan Coba bisa dibayangkan di Wonosobo Jumlah pegawai Wonosobo ini kurang lebih sekarang itu ada 7.500 sekian ya Yang ada di Kabupaten Wonosobo PTGK-nya sudah Di dalamnya itu ada PTGK 2.200 sekian Kalau ini ditambah lagi 300-an sekian Berarti menjadi 2.500 Hampir sepertika ada aparatur di Kabupaten Wonosobo itu jumlahnya PTGK Tetapi di sisi lain banyak non-ASN Itu sudah 3.000 lebih Ini total seluruhnya kita yang bekerja di Kabupaten Wonosobo Untuk melayani masyarakat hampir mencapai 10.000 Nah kalau ini yang non-ASN ini nanti tidak masuk Kemudian gajinya itu masih di bawah UMR kan kasihan juga dia setiap hari meninggalkan rumah Ya kalau masih bu jangan minta orang tua Kalau orang tua minta masih ada Kalau dia sudah nanggung anak istri Karena menjadi persoalan lagi Oke baik deh seperti itu Dan lanjut lagi Pak Saya mau bertanya tentang PTGK Kemarin pengalaman ada beberapa gagal Karena relevansi surat pengalaman Dengan formasi yang dilamar nih lagi-lagi nih Pak Nih apa yang menjadi dasar dalam pembuatan surat pengalaman kerjanya Pak Apakah pekerjaan kita sehari-hari Atau disesuaikan dengan formasi yang akan dilamar Dari Mas Adi di kawasan Alun-Alun Yes, Monggo Pak Tri Oke Mas Adi, terima kasih Ya itu bukan masalah rahasia umum lagi Karena memang pengalaman kerja yang diharapkan itu Tol narasinya, deskripsinya itu sudah ada di pengumuman Kalau mau daftar kepegawaian Narasinya apa? Untuk mengambil narasi ini bukan kepegawaian yang bikin Jadi setiap formasi itu punya rujukannya Karena mereka kalau diangkat nanti itu menjadi pejabat fungsional Pejabat fungsional itu melakukan sesuai dengan fungsinya Di situ ada ketentuan dari Menteri Peraturan Menpan RB Bahwa seseorang akan menjadi pejabat fungsional A Maka mengerjakannya pekerjaan A Nah kalau hari ini dia pekerjaannya C Tapi dia melamarnya di pekerjaan A Kan berbeda konsepnya itu Ya berdua aja Tahun depan sudah tidak ada lagi pengalaman-pengalaman yang begitu Yang penting memenuhi syarat, lulus ujian, syukur tidak ada pasing grade Kan nyaman dia bisa diterima Oke nah kalau mungkin negatifnya nih Pak Dari misalnya itu kan dari kantor setempat itu ya Pak Dari instansi setempat yang menguraikan tugas-tugas itu Apakah nanti agak bisa dikoreksi sedikit Pak Agak dicoret atau ditambahi untuk menyesuaikan Lebih sesuai dengan yang dituju seperti itu Secara narasi kita tidak bisa karena itu bagus Bukan kita kok itu yang menentukan kok Kalaupun saya dalam tanda kutip panitia daerah pansel dah itu meloloskan Ketangkep pansel nas juga kita bubar kena-kena keteguran Oke Berarti kan kita dianggap laleh di dalam menata itu Hanya mungkin-mungkin saya juga Mungkin koalipatnya tidak njiplek bahasanya orang monosot tidak plek Tetapi substansinya sudah masuk ke situ Jadi ada angka toleransi-toleransi yang dilakukan ya Yang menjadi persoalan sekarang Yang repot itu tadi Mengerjakan tidak pernah mirip dengan narasi yang ada di situ Itu misalnya jauh panggang dari api Oke Itu harus menjadi perhatian juga di situ ya Pak Dan mohon maaf saya kasih catatan itu Pengalaman pekerjaan ini yang tanda tangan pimpinannya Pimpinannya berani tanggung jawab Silahkan saja Karena itu bermaterai cukup dan mengandung konsekuensi hukum Oke Baik seperti itu Lanjut lagi Pak Selamat pagi saya dari Anissa Minta dijelaskan lagi untuk formasi umum dan khusus Nah ini mungkin masih belum jelas Itu gimana ya Pak Jadi prinsip dasarnya untuk formasi khusus itu Diprioritaskan memang orang yang sudah bekerja di Wonosobo Itu kata kunci dasar pertama dan terus menerus hari ini masih aktif Khusus guru itu prioritas satu atau P1 kalau hari ini dibilang adalah pelamar prioritas Yang lulus tahun kemarin itu yang menjadi prioritas pertama Kemudian tenaga honorer K2 yang masuk data di BKN Kemudian yang tiga non-aparatur sipil negara tapi masuk di Dapodik memilih masa kerja paling rendah 3 tahun Itu silahkan itu yang kategori khusus bagi guru Di luar itu umumnya guru karena guru dan kesehatan berbeda ketentuannya ini Kemudian yang umum di guru lulus PPG Kemudian yang bersangkutan guru yang terdaftar di Dapodik Jadi kalau tidak terdaftar di Dapodik dia pasti tidak akan bisa masuk ke umum apalagi ke khusus Nah kalau yang di kesehatan beda lagi dengan teknis Kalau yang di kesehatan sama teknis itu adalah tenaga K2 gitu Yang bekerja di Kabupaten Wonosobo hari ini gitu loh Kan kemarin ada yang bertanya Pak saya kan bekerja di Wonosobo itu apakah di BKD lalu khususnya itu BKD? Bukan, insansi pemerintah Insansi pemerintah itu bukan organisasi perangkat daerah atau dikenal OPD BPPKD, on info bukan Tapi insansi pemerintah Kabupaten Wonosobo Artinya orang puskesmas misalnya dalam satu kali wiro Daftar di RSU juga boleh Waktu malang mungkin daftar di Sukoharja juga boleh Logikannya begitu Capil daftar perhubungan boleh Sepanjang memang formasinya itu ada Kemudian yang kedua tenaga non-ASN Baik di negeri maupun di tenaga non-ASN Yang saat ini bekerja di Kabupaten Wonosobo Paling sedikit 2 tahun terus menerus Oke, baik seperti itu Ini untuk kriterianya ya Nanti khusus dan juga umum Nanti kalau kurang jelas Mungkin bisa bertanya atau kembali membaca Pengumuman pengadaan Bisa disimak di pengumuman Kalau belum jelas sekali datang ke BKD Gak apa-apa ketemu saya atau kemungkinan lain Oke, nanti dijelaskan secara langsung ya Pak ya Oke Pak, satu lagi terakhir Selamat pagi Pak Triantoro Mau tanya misal lulusan S1 ekonomi setahun yang lalu Apakah bisa mendaftar P3K umum Pak Tapi belum berpengalaman kerja karena baru lulus Nah ini untuk fresh graduate Mungkin sekaligus mewakili pertanyaan-pertanyaan Untuk yang mereka yang baru lulus kuliah Belum bekerja Ini bagaimana nih Pak Tri? Itu yang saya tadi sampaikan di awal Jadi anak saya sendiri juga belum berpengalaman Kalau berpengalanya punya Cuman tidak berpengalaman di pemerintah atau di swasta Kalaupun punya pengalaman juga belum satu tahun misalnya Atau baru lulus pergerakan tinggi Itu enggak bisa Jadi umum di sini sebetulnya Dibuka formasi untuk umum Tapi bagi dia yang punya pengalaman kerja di pemerintah Maupun di swasta Tadi yang saya jelaskan Kalau di pemerintah sudah dua tahun Atau tadi yang tanya yang bekerja di salah satu penyedia jasa kontraktor Misalnya kerja di Lampung Ikut siapa omnya dulu kerja Punya berbadan hukum Kemudian melembaga Kembali ke Wonosobo kok ada P3K nih Andahtar di Wonosobo Itu boleh yang umum kategorinya Itu harus pasang grade Catatannya Kalau yang khusus kan enggak pakai ambang batas nilainya Oke baik seperti itu ya Jadi mungkin bisa Apa ya Pak Tri Kasih saran dong Atau masukkan untuk Para fresh graduate Fresh graduate Yang mungkin Tahun depan lah Tahun-tahun berikutnya akan mendaftar Nah ini Ada pesan atau Apa sih Pak yang ingin disampaikan Agar nanti pendidikan dengan pengalaman kerjanya Sesuai dengan apa yang didaftar Tidak mengulang kembali kesalahan saat ini Ya itu memang susah Karena apa Dulu rekrutmennya kan Tidak tertata sejak awal Oke Yang penting saya butuh orang Bisa komputer Dek Dibisa komputer Dek Ikut saya Ternyata dia lulusannya ekonomi Kan begitu Maka kalau kawan-kawan yang sudah terlanjur B3K Ya pilihannya tekuni saja Barangkali nanti pada kesempatan ada formasi yang berbeda Kami insya Allah Dari badan kebeganda akan petakan Formasi-formasi yang kita usulkan itu Berbasis data non-ASN yang ada di Wonosobo Oke Kemudian bagi kawan-kawan Adik-adik kami Anak-anak kami Yang lulus perguruan tinggi negeri maupun swasta Tidak usah kecil hati Itu nasional dibuka tuh Seluruh kementerian itu buka PNS Udah daftar aja di pusat Allah beri rejeki Bisa diterima di pusat Kok pengen kembali daerah Ya mungkin nikah sama orang Wonosobo lagi Kembali nanti Alasannya pindah Kalau memang pengumuman ke daerah Itu bisa masih Jadi peluang Saya pikir ini negara masih terbuka Hanya kebijakan tahun ini memang Masih seperti itu Sehingga untuk ke depan PNS silahkan daftar ke pusat Ikuti dulu Yang penting hari ini dapat pekerjaan dulu Dan sekali lagi PNS dan PDKK tidak satu-satunya Lewangan pekerjaan orang Hidup itu tidak harus jadi PNS dan PDKK Saya optimis Kawan-kawan sekarang itu Lebih bisa usaha di luar PNS dan PDKK Oke baik Terima kasih Pak Atri Kita berjadah iklan terlebih dahulu Nanti akan ada sesi terakhir Yang kita masih akan bertanya Bagaimana tentang Pengadaan PDKK Yang ada di Kabupaten Wonosobo Di tahun 2023 Baik pesuna Inspira Masih di dialog hari ini Dan tadi kita sudah Membahas tentang Bagaimana tentang Pengadaan PDKK Yang ada di Kabupaten Wonosobo Dan sudah Banyak sekali antusias Dari pesuna Inspira Dan juga masyarakat Wonosobo Yang bertanya tadi Pak Atri Kita kembali lagi Kalau tadi Banyak yang bertanyanya Soal permasalahan-permasalahan Yang mereka hadapi Nah sebenarnya Nilai positifnya Apa sih yang Didapatkan Ataupun keuntungan Dari mereka yang Bisa sampai Lolos P3K Untuk menjadi ASN Kabupaten Wonosobo Yang pertama Dari sisi Take home pay Berarti dia Barangkali di atas Rata-rata yang selama ini Didapatkan Kemudian yang kedua Jaminan hari tua dia Artinya kan Sudah menjadi pegawai tetap Persoalan meskipun hari ini Untuk Kawan-kawan B3K itu Untuk aturan masalah pensiun Kan belum ada Ya kan Tetapi minimal Dia sudah tetap lah Diakui negara Menjadi aparatur sipil negara Saya pikir itu dua dulu Kemudian yang ketiga Untuk melayani masyarakat Dia akan lebih mantep lagi Karena Pegangannya ini kan Sudah jelas Secara autoriti Kewenangan yang dia pakai Itu kan sudah jelas Oke Ngomong-ngomong soal Take home pay Soal gaji ini Pak Ini sebenarnya gajinya Berapa sih Pak Untuk P3K tahun ini Yang mungkin nanti Banyak dari mereka Yang belum tahu Seperti itu Yang jelas lebih dari UMR ya Ya kalau berbisaran masalah Cukup itu relatif Tetapi minimal kan Kalau SMA itu Hampir 2,3 kemas sekian Oke Itu nanti sampai 3 kemas sekian lah Untuk di Jenjang pendidikan Mungkin S1, S2 Itu di sana Tapi bagi Unit-unit tertentu Atau di pemerintah ini Juga tidak hanya penghasilan itu Biasanya masih ada Sedikit suplemen-suplemen lain Yang sekiranya Secara aturan Memang diizinkan Oke Seperti itu Jadi minimal itu 2,3 sampai 3 lebih Ya Pak Ya itu untuk SMA kan Di awal di situ Tapi Saya pikir itu Tidak menjadi hal yang Paling utama sekali ya Tapi setidaknya Jangan sampai nanti Wah tahu gajinya segitu Tidak maulah Karena banyak juga Kalau kita tidak informasikan Di pengumuman Nanti Lagi ini gaji ini Kayaknya pemerintah Dikira selama ini Gajinya piro Kepala BKD Jadi harus dibaca dulu Berapa jumlah gaji Yang nanti akan diterima Seperti itu Lanjut lagi Tadi soal Apa ya Pak Masa kerja Untuk P3K ini kan Pegawai kontrak Nah nanti Sebenarnya dari kontrak itu Berapa tahun Tergantung apa sih Pak Dan nanti setelah selesai kontraknya Nanti masih P3K Ini apakah akan diperpanjang Atau gimana Kalau berbisara Masalah kontrak itu Bisa 1 sampai 5 tahun Kami Kabupaten Monosopo Arahan Pak Bupati Ambil Kebijakannya 5 tahun Cuman kalau 5 tahun ini Dalam perjalanannya Pengen off ya kita hentikan Dan gitu Kemarin juga ada yang Mengundurkan diri Memang karena Diterima di pekerjaan Yang lebih bagus Gak apa-apa Tetapi kontrak kita Kita pakai 5 tahunan Nah akhir 5 tahun nanti Mendekati 5 tahun Kita evaluasi kinerjanya Mohon maaf Kalau memang Dia tidak bisa menunjukkan Dedikasi loyalitas Integritasnya juga Menurun Apalagi deviasi Melakukan pelanggaran-pelanggaran Disiplin pegawai Tanpa mengurangi rasa hormat Ya harus kita hentikan Oke Seperti itu ya Oke Baik Pak Dan kemudian Ada satu pertanyaan lagi Yang sepertinya harus Segera kita jawab Selamat pagi Pak Tri Kalau program dari Pemerintah daerah Yang sudah Wiata bakti Apakah bisa ikut P3K nih Pak Oke Terus yang saya tanyakan Tahun ini Apakah dibuka formasi Pegawai guru Untuk bagian kesehatan D3 Keperawatan Ada jumlah berapa Keputanya Formasi ini Apakah bisa tanpa Pengalaman kerja Mohon paparanya Pak Tri Jadi kaitannya Yang pertama tadi apa Ini program pemerintah Yang sudah Wiata bakti Apakah bisa ikut P3K Makasih Jadi prinsip Wiata bakti Ya boleh ikut P3K Cuma masuk ketentuan itu Bah enggak Kalau umum Wiatanya baru Satu dua bulan Ya enggak bisa Kan begitu Tapi kalau sesuai ketentuan Saya buka aja Ini memang Formasi P3K itu Diutamakan untuk Kawan-kawan yang Wiata Justru tiketnya Ini baru untuk Kawan-kawan yang Wiata Kalau yang teknis Kaitannya dengan Pemuan buka formasi Silahkan dicek Di pengumuman Diteliti saja Biar sesuai dengan Apa yang diharapkan Si penanya tadi Oke Oke Seperti itu ya Dari Vela Nanti Boleh untuk Filenya bisa Kita kirimkan Untuk kembali dibaca Tentang hal yang Sedetail itu Silahkan Oke baiknya Kemudian Tadi sudah dijelaskan Kemudian Kalau untuk di Wonosobo sendiri Seberapa banyak Si Pak Yang kira-kira Nanti akan Mendaftar Untuk menjadi P3K Dengan jumlah Ya Wiata saat ini Non-ASN saat ini Yang mungkin Nanti akan menjadi Apa ya Seberapa ketat Proses seleksi P3K ini Kan tergantung Dari jumlah pelamarnya Gitu ya Pak Kalau kita lihat Hitung-hitungan Data basic Di lapangan Yang sekarang terjadi Katakan ada Non-ASN 3.400an Kurang lebih hari ini Karena sebetulnya Waktu itu 4.000 Sudah keterima Terima kemarin Itu 600an Berarti 1,4 Kalau formasi 3,4 3.400 Kalau di komparasi Hari ini Itu 340 Berarti kan 10% 1 banding 9 nih 1 banding 10 Kalau itu Semua Tapi kalau itu Dipotong Mungkin yang Di blood rumah sakit Tidak daftar Kemudian Dipotong Outsourcing Mungkin di travel Di keamanan Di kebersihan Tidak daftar Ya mungkin 1 orang Banding 5 atau 6 Peluang itu Masih cukup Tinggi Kuncinya akan Belajar Yang bagus Tidak usah Nyontek Kalau nyontek Dan catatan Ini tidak ada Bayaran-bayaran Tidak ada maklar-maklaran Pak titip Saya antara Ikut mobil saya Berangkat ke BKN Ya boleh Tapi yang saya Tekankan betul Dan ini arahan Pak Bupati Tidak ada lagi Daftar ini Lewat Pak ini Biar masuk Udah gak ada Itu sudah Dari kemarin Saya tekankan Ke kawan Belajar Minta doa Restu orang tua Itu yang paling penting Kemudian Cari pengalaman Karena ini Model tes itu Kayak apa kemarin Kuatkan mental Berdoa Yang muslim Ya sholat Baca Quran Kan gitu Belajar Insya Allah katut Dan gak usah Bilang lewat sana Biar Bayar lewat sini Gak ada itu Istilah bayar-bayaran itu Itu salah kamar Nanti malah berbahaya Dimanfaatkan oleh orang Yang tidak bertanggung jawab Apalagi Ngatasenakan BKD Kalau ketemu PNS Mesti saya lakukan Klarifikasi Oke Oke baik seperti itu ya Oke kemudian terakhir Pak Ini harapannya Dari Pak Atri Selaku kepala BKD Ini apa Untuk Dibukanya rekrutmen P3K Di tahun ini Yang pertama Saya berharap Formasi yang dibuka Oleh pemerintah Kabupaten Monosobo Rame-rame Diikuti Dipenuhi Dan gitu Sukur 340 Itu Full Itu untuk mencukupi Kabupaten Monosobo Karena pada hakikatnya Sebetulnya masih kurang Jadi jangan sampai nih Formasi ini malah tidak ada Mendaftar Eman-eman Jadi saya berharap Itu bisa Terpenuhi Kemudian Jika ada Permasalahan-permasalahan Di lapangan Yang bingung Kemudian perlu konsultasi Silahkan konsultasi Ke kami Saya berharap P3K yang Diterima Dari sisi kompetensi teknis Managerial Sosiokultural Dedikasi Dan loyalitas Itu dipegang Betul Sehingga yang masuk Ke Kabupaten Monosobo Betul-betul Aparatur sipil negara Dari P3K Yang berkualitas Oke Baik Terima kasih Pak Tri Atas informasinya Dan semoga P3K ini Tahun 2023 Bisa berjalan dengan lancar Dan mendapatkan Sumber daya manusia Yang berkualitas Tadi sesuai dengan Harapan Pak Tri Kita bisa berjumpa lagi Di lain waktu Lain kesempatan Bagi yang kurang Informasinya tadi Nanti bisa langsung Konsultasi Pak Tri Boleh ya Pak Di BKD Tapi jangan di rumah Nggak ketemu Di kantor aja Nggak usah bawa-bawa Guru juga Telepon WA Sepanjang saya Ada kesempatan Saya cukupkan Saya fasilitasi Oke Baik Seperti itu Dan terima kasih Atas waktunya Pak Tri Semoga bisa bermanfaat Untuk masyarakat Yang sudah bertanya Semoga bisa menambah wawasan Dan kita cukupkan Sampai disini Saya Eka Dan narasumber Pak Tri Antara pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam